Acara ini didukung oleh Dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif Untuk Anda dan juga keluarga Inilah Bincang Sehati Ya Pemirsa kalau kita ngomongin tentang pandemi COVID-19 Memang yang selalu digaungkan adalah Kita harus memiliki sistem imun tubuh Atau kekebalan atau daya tahan tubuh yang baik Dan ini bisa didapatkan dengan cara mengonsumsi suplemen kesehatan Tapi tahukah Anda Pemirsa Ternyata mengonsumsi seperti vitamin dan mineral Ini juga bisa berdampak loh pada kesehatan mental kita Nah kalau ngomongin tentang vitamin gitu ya Atau multivitamin Ini saya ada solusinya Namanya adalah Heavy C Nah Heavy C ini adalah suplemen vitamin C dengan dosis tinggi Dan tersedia dalam 2 dosis ya Yang pertama adalah Heavy C 500mg Untuk jaga kondisi tubuh sehari-hari Ada juga yang 1000mg Untuk Anda yang mungkin ya kondisinya agak kurang fit gitu ya Dan akhirnya juga Anda memiliki aktivitas fisik yang lebih Ada juga Heavy C plus suplemen multivitamin dan zinc Yang mengandung vitamin C, B kompleks, E dan juga zinc Heavy C siap jaga kondisi Jadi kalau Anda ingin mengonsumsi vitamin C Ingat Anda harus mengonsumsi Heavy C ya Oke untuk membahas nama kita hari ini Vitamin dan mineral untuk cegah depresi Telah hadir bersama kami di studio Dr. Zulfia Oktanida Sharif SPKJ spesialis kedokteran jiwa Selamat pagi dok Pagi Apa kabar? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah ya dok ya Hari ini kita akan membahas yang ternyata katanya Konsumsi vitamin dan mineral ini bisa berdampak pada kesehatan mental kita gitu ya dok ya Ini sangat luar biasa Biasanya kalau kita berpikir kan Ya kalau kita konsumsi sesuatu kan mungkin Saya pasti sehat gitu ya Jadi ada sugesti ternyata Mungkin apa lebih dari sekedar sugesti atau enggak nanti akan kita bahas gitu ya dok ya Nah pertanyaan yang pertama adalah Yang dimaksud dengan kesehatan mental ini seperti apa sih dok? Nah sebetulnya ini pertanyaan yang penting banget nih Untuk kita ketahui ya Karena orang tuh suka lupa Kalau kesehatan itu juga termasuk kesehatan mental Betul, orang kan pikirnya fisik terus yang kelihatan mata gitu ya dok ya Nah karena tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental Harus lengkap ya Nah kesehatan mental itu adalah suatu kondisi Dimana seorang individu bisa berkembang Baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial Dan individu tersebut menyadari kemampuan dirinya Dia aware dengan apa yang dia miliki, potensi diri Kemudian mampu mengatasi tekanan Menghadapi stres kehidupan sehari-hari Kemudian bisa produktif Dan berkontribusi terhadap masyarakat Nah ini adalah definisi yang orang pikir Kesehatan mental itu hanya kalau Nggak ngalami gangguan mental Padahal sebenarnya tadi definisinya panjang Panjang ya dok ya Panjang banget Oke tapi kalau kita ngomongin di masyarakat umum gitu ya dok ya Biasanya kesehatan mental, gangguan kesehatan mental apa aja sih Yang biasanya sering gitu terjadi Kalau di masyarakat umum sih Yang sering kita temui memang biasanya gangguan kecemasan Anxiety ya Kemudian gangguan depresi Terus banyak juga orang sekarang mulai aware nih Dengan beberapa gangguan mood yang lain Seperti bipolar disorder Kemudian schizophrenia Kalau pada anak-anak ada autism Ada ADHD dan sebagainya Tapi memang cemas dan depresi ini Merupakan gangguan mental yang bisa dibilang Paling sering kita temukan ya Cemas dan depresi Berarti kalau ngomongin cemas dan depresi Biasanya faktor risiko apa aja dok Yang akhirnya menyebabkan orang mengalami hal-hal tersebut Nah sebetulnya kalau kita bicara tentang faktor risiko Untuk semua gangguan mental itu kita bicaranya multifaktorial Jadi gak cuma satu faktor Kita sebut faktornya itu bio, psiko, sosial Bio, psiko, sosial Jadi ada faktor biologis, psikologis, dan sosial Faktor biologisnya misalnya faktor genetik Jadi pada orang yang memiliki keluarga Yang mengalami gangguan mental Itu ada risiko untuk mengalami gangguan mental juga Terus kemudian pada orang yang mengalami gangguan mental Diteliti ternyata memang ada gangguan pada neurotransmisi di otak Jadi ada gangguan pada zat kimiawi otak seseorang Terus kemudian faktor psikologis mulai dari pola asuh orang tua Waktu dia masih kecil Kemudian personality-nya Kemudian juga rasa percaya diri Itu sangat berpengaruh Dan faktor sosialnya misalnya ya masalah kehidupan sehari-hari Masalah dengan pasangan Masalah di pekerjaan Masalah di kampus kalau mahasiswa Nah kalau faktor ini terjadi pada satu orang Dia ada genetik Ada neurochemical imbalance Kemudian kepribadiannya rapuh Tidak percaya diri Dan juga ada masalah Tercetus lah Gangguan mental Bisa cemas, depresi, atau gangguan mental yang lain Itu kan kalau cemas, depresi, dan beberapa hal yang lainnya Ini sebenarnya contohnya atau jenisnya Kalau ngomong jenisnya, apa ada jenis-jenisnya Atau mungkin bukan jenis, tapi tahapan mungkin yang ringan Sedang keberat gitu Ya sebetulnya gangguan mental itu Kita bicara kayak spectrum ya Range Luas banget range-nya Yang orang tahu kan gangguan mental itu Seperti gangguan mental yang berat ya Atau gangguan jiwa berat Yang mungkin orang beranggapan yang Misalnya gangguan jiwa berat yang sampai Tidak berpakaian di jalanan Misalnya gitu Padahal gangguan jiwa itu Banyak sekali dari gangguan tidur, gangguan cemas, gangguan depresi Gangguan tidur itu pun masuk ke jiwa ya Iya, gangguan penggunaan zat, adiksi narkoba itu juga gangguan jiwa Jadi banyak sekali range-nya Gangguan makan, misalnya orang yang kalau makan dimuntahin lagi Bulimia, atau justru yang binge eating, makan berlebihan gitu Jadi semuanya itu luas Dan beda-beda Beda-beda kriteria diagnosis Jadi bukan berarti Oh kalau cemas lebih ringan dibandingkan depresi Enggak juga Karena punya track sendiri-sendiri Track sendiri-sendiri ya Ya, tapi nanti kalau depresi ada tingkatannya Misalnya depresi ringan Depresi derajat sedang, derajat berat gitu Ada tingkatannya Yang berat itu apakah selalu berakhir dengan Kan sering kita dengar ya Mungkin suicidal action Sehingga akhirnya Ya at least ada self-harm disitu Terus kemudian akhirnya mengakhiri hidup Itu sampai ke situ enggak akhirnya Ketika kita ngomongin depresi yang berat banget gitu Ya memang kalau depresi berat itu Biasanya sudah ada pikiran-pikiran ke arah mengakhiri hidup Bahkan tidak hanya sebatas pikiran Bisa sampai sudah ada upaya atau tindakan Yang melukai diri sendiri Selain itu depresi berat juga bisa Ada gejala psikotik Atau halusinasi Jadi orang yang sangat-sangat depres Itu bisa merasakan Seperti ada yang berbicara Menyuruh-nyuruh Atau berkomentar Itu benar-benar didengerin sama orangnya Didengerin Kalau halusinasi itu Memang terjadinya pada indera Panca indera kita Jadi misalnya halusinasi visual kan Penglihatan Halusinasi auditorik pendengaran Jadi kayak Saya lagi dengerin suaranya Mas Raden gitu Betul-betul clear Tapi orangnya enggak ada Itulah halusinasi Nah orang yang depresi berat Itu bisa ada suara yang berkomentar Misalnya Kamu jelek ih Kamu bodoh gitu Udah jangan hidup deh Gitu Misalnya Dan itu terus menerus Ada di telinganya Sehingga muncullah pikiran-pikiran Untuk suicide Tapi sebenarnya kan itu Berarti suara-suara itu Datang dari pikiran dia sendiri kan Sugestir dia sendiri Atau gimana itu Ya itu terjadi karena memang tadi Ada neurochemical imbalance Jadi ada ketidakseimbangan Zat kimiawi di otak Yang mengganggu persepsinya Karena normally kan kita mendengar sesuatu Kalau ada stimulusnya Ada yang ngomong Ada suara Ada bunyi gitu ya Nah ini Gak ada stimulus Gak ada yang ngomong Tapi dia bisa denger Berarti ada something Yang terjadi di dalam otak Itulah kenapa Kesehatan jiwa Masuk ilmu kedokteran Karena semuanya sains Kalau kita bicara Kedokteran sains Jadi bukan Guna-guna Misalnya gitu ya Nah itu mungkin Masyarakat umum kan Pikirnya begitu ya dok ya Karena kita gak ngerti medis kan Ternyata Kalau ngomongin kesehatan mental Jiwa itu juga masuk Sains ya Makanya masuk ke ilmu kedokteran Seperti ini menarik sekali ya Apalagi kalau mungkin Kita ngomongin sekarang Stressornya lumayan tinggi Masa pandemi ya dok ya Nanti mungkin kita akan ngomongin Mana nih orang-orang yang mungkin Ada tendensi ke gangguan Kesehatan mental Mana yang mentalnya Masih terjaga dengan baik Dan gimana caranya Untuk menjaga mental kita Tetap baik Apalagi di masa pandemi gitu ya dok ya Baik pemerintah Bagi Anda memiliki pertanyaan Seperti pertanyaan kita hari ini Anda bisa menghubungi kami Di nomor 021-290-3264 Atau DM Instagram kami Di At Bincang Saatidaya TV Kami akan segera kembali Baik Anda masih bersama kami Di Bincang Saatidaya Dan kita masih membahas Tema kita hari ini Vitamin dan mineral Untuk cegah depresi Bagi Anda yang memiliki pertanyaan Seperti pertanyaan Seperti pertanyaan kita hari ini Anda bisa menghubungi kami Di nomor 021-290-3264 Atau DM Instagram kami Di At Bincang Saatidaya TV Masih bersama dengan Dr. Zulfia Oktanida Sharif, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa Kita lanjut lagi Dr. Vivi Dok, ini kalau tadi kan kita ngomongin apa itu gangguan kesehatan mental gitu ya Dan kemudian contoh-contohnya seperti apa Nah kalau kita ngomongin kan pengennya kita semua sehat ya dok Sehat musik dan mental gitu Tapi kalau ngomongin tentang sehat mental gitu ya Sebenarnya ciri-ciri mental yang sehat itu yang seperti apa sih Apakah orang yang selalu tersenyum, selalu bahagia Karena kadang-kadang ada orang bilang yang orang sering tersenyum atau sering tertawa itu sebenarnya di dalamnya juga rapuh Itu gimana nih ya, maksudnya mental yang sehat itu seperti apa sih Memang kita nggak bisa melihat dari luar ya Kalau orang yang tersenyum udah pasti bahagia Orang yang postingannya bagus-bagus udah pasti bahagia Belum tentu Nah kita melihat ciri-ciri sehat mental itu balik lagi ke definisinya Jadi orang itu paham dengan kemampuan dirinya Jadi dia paham dia ini memiliki potensi kelebihan di bidang apa Kemudian apa saja yang bisa dia kembangkan pada dirinya Dan dia bisa mengatasi tekanan, ini yang penting Karena hidup itu pasti ada tekanan, ada stres ya Nggak mungkin kita hidup tanpa stres gitu Waktu sekolah ada tekanan, waktu pekerjaan, berumah tangga, punya anak dan seterusnya Nah orang yang sehat mental dia bisa menghadapi tekanan kehidupan sehari-hari dengan baik Selain itu dia bisa produktif Produktif dan berkontribusi untuk masyarakat Jadi buat yang kaum rebahan yang nggak produktif Hati-hati itu berarti nggak terpenuhi tuh kriteria ciri-ciri sehat mentalnya gitu So tetap ada aspek produktif dan berkontribusi Jadi tidak bisa kita hanya terisolir sendiri gitu ya Asik dengan diri sendiri Itu kita kurang optimal kesehatan mentalnya Kalau merebahan ya, kalau merebahan-rebahan yang mungkin Rebahannya mungkin sekarang, kalau dulu mungkin rebahannya malas ya Sekarang rebahannya karena mungkin, ya sorotusnya mungkin banyak teman-teman kita yang akhirnya Kehilangan pekerjaan dong, nggak tahu harus ngapain, cari kerja juga susah gitu kan Mau usaha juga modelnya nggak ada Akhirnya ini menjadi hal yang sering kita, sering banyak banget malah kita temui selama pandemi gitu Nah pertanyaannya selama pandemi ini juga sebenarnya ada nggak sedikit banyak pengaruhnya terhadap kesehatan mental At least kita yang ada di Indonesia dong Oke, kalau bicara pandemi ini dampaknya memang ke berbagai aspek ya Ke berbagai kalangan juga ya dok? Ke berbagai kalangan Untuk kesehatan mental udah pasti Karena udah beberapa data penelitian baik di luar negeri, di beberapa negara maupun di Indonesia Kita punya data dari PDSKJI PDSKJI itu perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia Nah di awal pandemi sampai sekitar bulan November Itu ternyata 65% orang itu mengalami masalah psikologis Belum sampai gangguan sih, tapi udah ada masalahnya Masalah psikologisnya terkait kecemasan, depresi, dan trauma Nah ini semua terkait sama COVID, pandemi gitu Jadi cemas dengan situasi ini, depresi mungkin karena ada keluarga yang terinfeksi Buat yang pernah diisolasi atau masuk ICU Itu gejala-gejala trauma juga dominan Jadi bisa dibilang cukup besar nih dampak pandemi terhadap kesehatan mental Oke, pengaruhnya cukup besar gitu ya pandemi terhadap kesehatan mental Nah pertanyaannya kemudian kan selama pandemi ini juga kita mengenal beberapa istilah PSBB, PPKF, dan lain sebagainya Memang ini demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 kan ya dok ya Tapi pertanyaannya kemudian ini pasti juga pengaruh dong ke kehidupan sosial seseorang Dimana mereka intensitas untuk ketemu frekuensinya agak jauh lebih berkurang kan dok Karena pembatasan tersebut Nah apakah kemudian pandemi ini juga dan kesehatan mental tadi ini berpengaruh pada kehidupan sosial seseorang Iya berpengaruh banget ya karena akan mengubah tatanan cara interaksi kita nih ya Antar manusia gitu Dan memang manusia itu kan punya kebutuhan untuk interaksi sosial Iya makhluk sosial ya Makhluk sosial kita Jadi otomatis kita akan sangat butuh untuk berinteraksi secara sosial Nah di awal-awal kan kita memang sangat ketat ya dengan PSBB Terus kemudian mulailah semua kegiatan virtual Nah sekarang ini dengan mulai ada kelonggaran Tapi tentunya tetap dengan protokol kesehatan Kita tetap bisa kok interaksi sosial Tapi yang penting prokesnya jalan gitu Pakai masker Terus kemudian kalau mau ketemu sekedar ketemu teman atau keluarga jauh Ya kita bisa ketemu outdoor Misalnya cari tempat yang outdoor Jaga jarak Terus menghindari yang ya terlalu berdekatan Terus kita sama-sama buka masker Biasanya risiko pas lagi makan ya gitu Nah jadi interaksi sosial itu bisa tetap kita lakukan Tetap dengan disiplin protokol Dan itu sesekali untuk menggantikan yang virtual Jadi gak selalu harus semuanya virtual Walaupun virtual pun sebenarnya membantu kita untuk tetap socially connected sama orang Oke 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 Socially connected ya Kalau mungkin keluarga yang jauh belum bisa ke sana Ya lewat video call dulu atau zoom meeting bersama keluarga ya Zoom meetingnya jangan hanya untuk kerjaan aja nih Sama keluarga juga dari beberapa kota ya Oke dok pertanyaannya kemudian Dengan berbagai macam stressor yang ada lah ya gitu Sebenarnya siapa aja sih orang yang berisiko mengalami gangguan kesehatan mental Apakah mereka yang punya masalah Kalau sering kan sekarang apalagi pandemi financial ya Atau mungkin percintaan rumah tangga kan kemarin Kita lihat bagaimana kemudian kasus Kasus percintaan lumayan tinggi ya dok ya Mungkin juga diawali dari financial juga gitu ya dok ya Atau mereka-mereka dengan kepribadian yang mungkin selama ini kita sebagai orang alam kan Orang-orang kayak yang apa ya Introvert gitu Kan gak selalu juga gitu Nah sebenarnya siapa yang berisiko dok? Ya sebetulnya yang berisiko secara umum ya Orang-orang yang memang mengalami kerentanan genetik Atau mengalami riwayat gangguan mental sebelumnya Sebelum pandemi misalnya ya Nah terus kemudian orang yang hidupnya di katakanlah situasi bencana Atau perang gitu ya Kalau negara yang lagi berperang Atau kondisi bencana Nah termasuk kita pandemi ini kan situasi bencana sebetulnya Nah ini merupakan faktor risiko Untuk kita mengalami suatu kondisi mental tertentu Nah ditambah lagi dengan misalnya ada masalah finansial atau keluarga Nah ini akan amat sangat mempengaruhi kondisi mental seseorang Kalau pasangan yang kita dengar nih sekarang banyak terjadi perceraian Itu memang salah satunya mungkin ada faktor finansial Tapi ada faktor juga karena sama-sama di rumah 24 hours ketemu 4L ya dok 4L Nah itu ternyata membuat seseorang juga lelah secara mental gitu Karena berhadapan dengan individu yang mungkin tadinya cuma ketemu 8 jam aja Atau sekian jam sehari gitu Nah itulah pentingnya rindu ya dok Itu pentingnya rindu ya Gitu jadi ya ini faktor-faktor yang memang perlu kita atasi bersama-sama Untuk sama-sama tetap sehat mental selama pandemi Oke ya itu beberapa kondisi yang mungkin akhirnya bisa membuat kesehatan mental orang ini agak terganggu gitu Nah kalau itu kan memang dari sisi psikologis seseorang dok Tapi katanya apakah betul ketika kita ngomongin oh kekurangan nutrisi ternyata juga ada dampaknya Selain mungkin dari masalah finansial, percintaan dan lain sebagainya gitu ya Ternyata kekurangan nutrisi ini ada hubungan dengan kesehatan mental seseorang dok? Ada pastinya ya karena sebetulnya kesehatan fisik dan mental kan berkaitan Saat kita lagi kondisi fisik menurun, kondisi mental juga terpengaruh Demikian juga sebaliknya Saat kondisi mental kita lagi turun, fisik kita biasanya mulai muncul gejala-gejala Nah kalau untuk nutrisi, apabila orang yang mengalami nutrisi kurang gitu ya Contohnya misalnya dari anak atau remaja mengalami malnutrisi Itu akan berisiko terhadap perkembangan kesehatan mentalnya Atau kemudian orang dewasa yang nutrisinya tidak balance Tidak menjalankan diet yang seimbang ya Maksudnya buah-buahan, sayuran, vitamin gitu Tidak balance nih antar nutrisinya Nah itu juga berisiko mengalami kondisi kesehatan mental tertentu Jadi ngefek ternyata ya dok ya Jadi misalnya contohnya gini, ada penelitian tentang obesitas Itu kan berarti nutrisinya tidak baik ya, balancenya gitu Over ya Ternyata orang yang obesitas memiliki 55% risiko lebih tinggi mengalami depresi Sebaliknya orang depresi memiliki risiko 58% mengalami obesitas Jadi kerat banget kaitannya nutrisi sama mental health Tuh jadi selama pandemi jangan stres-stres amat gitu ya dok ya Kalaupun ada masalah coba dihadapi dengan ya kepala dingin gitu ya Jangan pakai kepala panas nanti malah airnya stres bisa makan terus obesitas malah ya dok ya Nah pertanyaannya kemudian kalau nutrisi ini berpengaruh sebenarnya jenis atau apa ya Jenis vitamin atau mineral apa sih yang bisa berpengaruh pada kesehatan mental kita dok? Ya biasanya kan memang tadi kita perlu nutrisi yang seimbang ya Makanya perlu ada sayur dan buah-buahan Nah kita tahu pada sayur dan buah-buahan ini tinggi terhadap vitamin dan mineral Misalnya vitamin C, kemudian vitamin B, kemudian zinc Ini semua adalah vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat untuk kesehatan Juga kesehatan mental Orang kan taunya untuk imunitas ya berdaya tahan tubuh Ternyata penelitian menunjukkan bahwa vitamin C itu dia berperan pada sistem saraf pusat di otak Oh gitu Jadi perannya vitamin C ini untuk mencegah sel saraf itu terjadi stres oksidatif namanya Gitu ya Terus kemudian bisa membantu regulasi pengaturan neurotransmitter Ini udah bahasa-bahasa medis ya Tapi intinya vitamin C ini mempengaruhi kerja saraf pusat Yang memang kita tahu kalau itu terganggu bisa timbul gangguan mental tadi Yang saya cerita neurochemical imbalance tadi Oke, jadi ternyata benar ya Kalau ngomongin tentang apalagi masa pandemi Yang digaungkan kan memang imun, imun, imun Kekebalan tubuh, daya tahan tubuh segala macem Dan kita pikirnya ya ternyata vitamin dan mineral ini bisa berpengaruh juga untuk kesehatan mental Yang akhirnya berujung kepada imun yang baik gitu ya dok ya Jadi kalau bisa selama pandemi ini selain mungkin kita makan makanan tadi Juga kita harus disupport dengan suplemen kesehatan yang baik gitu ya Salah satunya adalah vitamin C ya Yang untuk mendukung ya tadi untuk ternyata kesehatan mental juga bisa disupport Dari vitamin C, B kompleks dan lainnya Tadi ya dok, wah sangat luar biasa Ini menarik sekali, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang menarik ini dok Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-644 Atau DM Instagram kami di atbincangsaatidai.tv Kami akan segera kembali Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati Dan kita masih membahas tema kita hari ini Vitamin dan mineral untuk cegah depresi Bagi Anda memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-644 Atau DM Instagram kami di atbincangsaatidai.tv Masih bersama dengan Dr. Zulfia Oktanida Sharif, SPKJ Spesialis ke dokteran jiwa Kita lanjut lagi Dr. Vivi, kalau tadi kan sebelum break kita ngomongin Ada jenis vitamin dan mineral yang bagus untuk kesehatan mental Berarti pertanyaannya adalah Selama ini kan kita ngomongin kesehatan mental itu sesuatu yang invisible ya Gak bisa dilihat gitu Kalau kita ingin memperbaiki kesehatan mental kita Kita harus diskusi atau curhat konsultasi tentang sesuatu yang tidak terlihat Maksudnya kalau sakit fisik kan minum obat gitu ya Kalau yang mental kan tidak terlihat gitu Dari curhat-curhatan, diskusi gitu Ternyata ada juga ternyata dari vitamin dan mineral Jadi seberapa penting sebenarnya peran vitamin dan mineral Untuk menunjang kesehatan mental kita Sebetulnya dalam kondisi pandemi seperti ini Di saat kita memang sedang menghadapi stressor yang tinggi ya Artinya kita berisiko mengalami problem kesehatan mental Peran vitamin dan mineral sangat penting Karena bisa membantu memperbaiki proses-proses tadi Yang terjadi di dalam otak Yang membuat kondisi kesehatan mental kita menjadi lebih baik Seperti misalnya vitamin B Vitamin B itu dia berperan di otak juga Dalam mengatur neurotransmitter serotonin, dopamin, dan gaba Nah kalau serotonin ini berperan pada depresi Kemudian gaba pada anxiety, kecemasan Dopamin pada skizofrenia Jadi kalau kita memiliki kondisi tubuh yang tercukupi ya Vitamin dan mineralnya Kita harapkan proses di dalam tubuh kita Di otak kita semua berjalan dengan baik Sehingga ada pada kadar yang tepat gitu Jadi nggak muncul tuh gejala-gejala Kecemasan, depresi, dan sebagainya Jadi penting sekali Penting sekali ya Dalam kondisi seperti sekarang ini Memang berarti kita harus di backup ya Apalagi masa pandemi kan Ya stresnya juga banyak Banyak hal-hal yang mungkin tidak pernah kita ketemui sebelumnya Sekarang kita benar-benar beradaptasi dengan sesuatu yang Very-very new gitu ya New normal itu beradaptasi dengan kebiasaan baru seperti itu Tapi dengan kondisi seperti ini dok Sebenarnya Kan kadang-kadang karena kita sudah mulai terbiasa Sudah mulai setahun gitu ya Setahun kita kayak Kemanaan tuh kita nggak ngelewatin 2020 deh kayaknya Tahun-tahun 2021 kayak 2019 Langsung switch ke 2021 gitu Nah selama setahun belakangan ini gitu ya dok ya Sebenarnya ada nggak sih Apa ya Orang-orang yang merasa bahwasannya Sebenarnya mental mereka ini agak terganggu Tapi karena terlanjur akhirnya Apa ya Terpaksa oleh keadaan Akhirnya mereka mengalami gangguan kesehatan mental Yang sebenarnya mereka nggak paham Nah sebenarnya ada nggak sih Contoh-contoh kesehatan mental yang mungkin simple terjadi gitu ya Yang ringan-ringan terjadi dalam kehidupan kita Yang sebenarnya itu kesehatan mental Tapi sebenarnya kita nggak sadar Itu adalah gangguan kesehatan mental gitu dok Ada Memang ada beberapa kondisi kesehatan mental tertentu ya Yang tidak disadari oleh yang bersangkutan gitu Ada yang kondisi kesehatan mental Misalnya seperti cemas atau depresi Orang yang mengalami itu cenderung Menyadari Karena kan menderita gitu ya Resah gitu ya Takut Was-was Atau murung Menarik diri Tapi ada kondisi kesehatan mental yang nggak disadari Misalnya gangguan perilaku Atau gangguan emosional Yang Yang nyadar tuh orang sekitarnya gitu ya Misalnya Yang orang kok emosinya nggak stabil banget Gampang marah Sensitif gitu ya Baperan misalnya seperti itu Atau orang yang perilakunya Cenderung impulsif Cenderung tidak bisa mengendalikan Dorongan-dorongan dalam dirinya Termasuk juga self-harm gitu ya Nah itu Mungkin yang bersangkutan Tidak menyadari bahwa itu sesuatu yang Yang Nggak oke gitu Jadi saat Ada orang lain yang melihat itu baru akan Akan Notice ya Iya notice gitu Dan ini yang Kita perlukan Supaya kita sama-sama Menjadi Apa ya Social Social support system ya Social support system Betul Karena ada Orang-orang yang tidak Menyadari Atau mungkin dia menyadari Tapi nggak tahu Apa yang harus dilakukan Nah ini Jadi orang sekitar Solidaritas kita selama pandemi Ini diuji sekarang Betul Oke Nah pertanyaannya kemudian Kalau ada orang nggak sadar gitu Memang ya Tetap bantuan Social support system itu Tetap kita butuhkan Tapi karena mungkin sekarang Karena ya karena keadaan Satu dan lain hal gitu Memang kita benar-benar harus Ya self-awareness juga harus Ditingkatkan ya dok ya gitu Pertanyaannya Di kondisi seperti apa gitu Kita mulai Sadar bahwasannya Kayaknya saya harus ketemu Sama dokter deh Gitu Untuk berkonsultasi sama dokter deh Di situasi Atau di titik mana sih dok Ketika kita merasa mungkin Kayaknya kok Belakangan ini saya Tidurnya nggak nyenyak ya Terus Ngapa-ngapain nggak nyaman ya Itu Di titik mana sih harus ketemu Oke Kayaknya harus ketemu Dokter Vivi nih Ketemu dokter spesialis jiwa nih Gitu-gitu gimana dok Ya sebetulnya Gangguan mental itu Ada dua ciri Yang khas ya Ada distress Distress artinya ada penderitaan Pada yang mengalami Ada dysfungsi Ada gangguan pada fungsi Contohnya Susah tidur Tapi Misalnya Mas Raden Tidur malam Tapi nggak masalah Tidur jam 2 pagi Ada orang yang Jam 10 belum tidur Dia menderita banget rasanya Dan tiap malam tuh Mau tidur tuh Susah banget Kalau sudah ada distress Kemudian ada dysfungsi Misalnya Fungsi dia Di rumah tangga Yang tadinya Beberes Jadinya Males Nggak ada semangat Atau yang mustinya Bekerja on time Jadinya performa kerjanya Menurun Gitu ya Yang sellingnya Biasanya oke Sekarang nggak tercapai target Ada dysfungsi Nah itu berarti Sudah mengarah ke Kondisi Mungkin Gangguan mental Jadi Itu yang Kita perlu aware Kok kayaknya menderita banget ya Dengan Jantung berdebar Cemas Setiap mau keluar rumah Misalnya Kok jadi Akhirnya Ngapa-ngapain terhambat ya Kerjaan Nggak oke Nah ini berarti Sign Standar-tanda Oke Kayaknya harus konsultasi Ya memang harus Uar juga berarti ya dokter Untuk kemudian Oh kayaknya ini udah mulai Ganggu aktivitas ya Ini mulai ganggu produktivitas kerja Gitu ya Atau ganggu relasi Berantem sama pasangan terus Sama anak emosi Nah itu kan udah disfungsi Dalam hal relasi Nah itu juga Sign Standar Mungkin ada hal-hal yang beda Dari sebelumnya Harus mulai diantisipasi Jangan nunggu berat Jangan nunggu berat Karena udah susah Kalau berat ya dok Oke sebelum lanjut Ini ada DM Instagram dok Dari pemirsa Kita akan coba bacakan di layar Dari Ad Jessica Dok Adik saya sekolah melalui online Setiap hari tidak lepas Dari laptop dan HP Nah Sekarang agak canggung Kalau berinteraksi secara langsung Beda kalau lagi online Dia bisa bebas berekspresi Gimana solusinya ya dok Ya oke Mungkin hampir setahun ya Ini Sekarang mungkin lebih nyaman Apalagi anak-anak zaman sekarang ya dok Sebelum pandemi pun mereka sudah Addicted banget Kayaknya sama gawai gitu Karena sekarang lebih lagi gitu Online semuanya Kalau ketemu orang mungkin agak canggung Ini sebenarnya kenapa Dan apa yang harus dilakukan ini dok Ya ini pertanyaan bagus dari Jessica ya And thank you Jessica for caring for adiknya Nah anak zaman sekarang memang Lebih fokus kepada gadget Dibandingkan interaksi sosial secara langsung Sebelum pandemi Tadi Mas Radina juga bilang Mereka juga udah kayak begitu Apalagi sekarang dengan pandemi Oleh karena itu di rumah Itu perlu dibikin rules Aturan Tapi bersama Jangan cuma buat dia aja Orang tuanya asik gadget Kakaknya asik gadget Dia gak boleh Jadi bikin rules Bareng-bareng Dan bukan Oke kamu jam segini aja ya Pegang HPnya Jam segini gak boleh Tapi kita diskusi Oke kayaknya kita harus bikin aturan nih Sama-sama sibuk di HP terus ya Gimana nih Jam berapa Kita off dari gadget Dan kemudian mulai dengan interaksi Sesama anggota keluarga gitu Misalnya pas makan malam No gadget ya Jadi kita bisa sharing Ngobrol tentang kegiatan hari ini Walaupun semua serba online misalnya Gimana tadi sekolahnya Gimana gurunya gitu Jadi mulai diaktifkan secara Sosial yang langsung Itu perlu diimbangi Tapi semua konsisten Kalau misalnya hanya satu orang aja Atau hanya Jessica aja yang Care Tapi orang tuanya mungkin juga sibuk Nah itu akan susah Jadi harus bareng-bareng dan konsisten Oke Dok ini kan kalau Ini mungkin kita gak ngerti ya Usia SD atau SMP atau SMA gitu ya Nah kan saya pernah dengar tuh dok Maksudnya Kalau untuk anak-anak SD Sistem yang harus diberikan Sama orang tua itu Kalau lagi mau ngasih tau Itu pendisiplinan Sesuatu hal yang strik disiplin Tapi kalau mulai SMP atau SMA Itu sifatnya diskusi Betul gitu gak sirak atau gimana Ya sebetulnya Anak jaman sekarang tuh udah mulai ya Kita bisa dari SD pun Udah mulai bisa pengenalan Dengan cara diskusi Kayaknya udah dewasa Anak-anak sekarang ya dok ya Betul Sebetulnya memang anak-anak itu Masih usia yang harus diarahkan Tapi arahkan itu tidak Kayak kita diktator gitu ya Jadi kita sebenarnya Mengarahkan nih anak kita Tapi kita buat seakan-akan kita Meminta pendapat dia Nah itu butuh strategi tuh Sebagai orang tua gitu ya Misalnya Dek mama lihat Kamu asik main gadget terus nih Sekarang gimana nih coba ya Kita enaknya Jam berapa kamu main gadget Jam berapa nanti Main sama mama nih Kok nemenin mama nyiram kembang Misalnya kayak gitu Jadi Sebenarnya kita mau mengarahkan dia Untuk gak main gadget pada jam itu Cuma kita buat dengan cara negosiasi Udah gitu orang tua harus menyiapkan Aktivitas pengganti Kalau gak boleh main gadget Tapi gak ngapa-ngapain Bingung anaknya Iya betul Jadi siapkan waktu Siapkan aktivitas Pengganti Saat kita melarang dia Menggunakan gadget Oke Jadi orang tua juga ada solusi Dan harus jadi role model Iya dong Jangan hanya nyuruh-nyuruh Tapi Jangan pakai handphone Jangan pakai handphone Tapi dia sendiri pakai handphone ya dok ya Semoga dia bisa menjawab pertanyaan Dari Mbak Jessica Dan salam untuk adiknya Semoga sehat-sehat terus ya Oke dok Nanti kita akan lanjut lagi ya Ngobol-ngobol tentang tema kita hari ini Yang sangat menarik Bagi Anda members yang memiliki pertanyaan Seperti tema kita hari ini Anda boleh loh menghubungi kami Di nomor 021-290-3264 Atau DM Instagram kami Di at Bincang Saatidat TV Kami akan segera kembali Baik 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 kita masih bersama kami di Binyang Saati Dan kita masih membahas tema kita hari ini Vitamin dan mineral Untuk cegah depresi Bagi Anda yang memiliki pertanyaan Seperti tema kita hari ini Anda boleh menghubungi kami di nomor 021-290-3264 Atau DM Instagram kami di at Bincang Saatidat TV Dan masih bersama kita di studio Dr. Zulfia Oktanida Sharif SPKJ Spesialis kedokteran jiwa Kita lanjut lagi Dr. Vivi Kalau ngomongin tentang Indonesia Ya kalau ngomongin pandemi Memang seluruh Hampir seluruh negara di dunia Mengalami pandemi COVID-19 Nah pertanyaannya kemudian Ketika di Indonesia Apalagi di masa pandemi Dan kita kan konteksnya Orang timur nih mungkin ya Dimana kita Ya ada sedikit banyak Melibatkan perasaan Di situ kan Mungkin kalau orang-orang barat Rasionalis Logika gitu Nah sebenarnya Kalau tingkat Kesehatan Gangguan kesehatan mental Di Indonesia ini Seperti apa Tinggi atau tidak Kalau kita Ya kaitkan Relatekan dengan Sifat karakternya Orang Indonesia Sebagai orang timur Itu gimana dok Ya memang Tiap area Atau wilayah Katakanlah negara Tertentu Itu ada faktor-faktor kultur Yang berperan dalam Kesehatan mentalnya Gitu ya Secara umum Nah kalau untuk Indonesia sendiri Sebetulnya kita memiliki Kondisi kesehatan mental Yang juga mengalami Gangguan-gangguan tertentu nih Gitu ya Seperti gangguan cemas Itu menurut Riset kesehatan dasar 2018 Riset kesehatan dasar Indonesia Di 2018 Itu memang pada usia 15 Sampai 28 tahun itu Cukup tinggi angka kecemasan Gitu ya Jadi ini merupakan suatu warning Bahwa ternyata Risiko untuk mengalami Gangguan cemas Pada orang Indonesia Itu cukup tinggi Gitu ya Kemudian kalau depresi itu Satu dari 5 orang Kurang lebih 20% Jadi kalau kita satu ruangan Ada 5 orang Tinggi dong dok Mungkin ada satu orang Yang pernah mengalami depresi Gitu Lifetime prevalence ya Prevalency dalam Sepanjang hidup Gitu ya Jadi Memang kita perlu sangat aware Dengan kesehatan mental Jangan sampai kita Ketinggalan gitu Kalau negara maju Sudah sangat aware Dengan kesehatan mental Sudah biasa ya Orang konsultasi ke psikolog Ke psikiater Oh disini kan dianggapnya Gitu ya Disini stigma Gak ada yang mau konsultasi Sama saya Gitu Gak ada yang mau ketahuan Maksudnya gitu kan Nah ini karena masih ada Stigma yang tinggi Di masyarakat kita Dan kultur Indonesia itu Sangat erat dengan Sesuatu yang sifatnya Magical Mystical Gitu ya Walaupun di luar negeri Juga banyak ya Kayak di area Afrika Di Amerika sendiri Juga yang eksorsism gitu Juga masih Ya kan Masih cukup ada gitu Tapi di Indonesia sendiri Sangat kuat Gitu bahwa Bila orang yang mengalami Misalnya halusinasi Atau kemudian Curiga paranoid Yang berlebihan Dia pasti mengaitkannya Kepada Ke arah magical Atau mystical dulu Yang goib-goib dulu Yang goib-goib dulu Gitu ya Karena Ya itu kulturnya Kultur kita seperti itu Masih amat Sangat erat dengan itu Dan kemudian Pengobatannya bisa Ke arah spiritual dulu Biasanya Diobati secara Religi Katakala seperti itu Nah ini yang perlu kita Terus Gaungkan di masyarakat Bahwa itu juga Merupakan suatu Gangguan kesehatan Medis Gitu Jadi kita perlu Perhatikan Ke arah situ Karena memang Kalau dari risk Das yang 2018 itu Yang dilihat memang Angka cemas Kemudian depresi Dan juga skizofrenia Kalau dulu Kita juga masih Menghadapi Kondisi bahkan Pemasungan Pasung Yang skizofrenia Tapi kita sudah Sudah banyak Lakukan langkah-langkah Kemenkes Untuk Menuju Indonesia Bebas pasung Oke Berarti kan ini Memang berpengaruh Sekali pada Kehidupan sosial kita Bagaimana kemudian Ya kesehatan mental ini Ya mau gak mau Kan tadi sudah Pernah kita bahas juga Di segmen sebelumnya Bahwa kita juga Mahluk sosial kan Seperti itu Berarti sedikit banyak Ini akan berpengaruh Pada kehidupan sosial kita Bagaimana kemudian Kesehatan mental seseorang Ini mungkin Awalnya mungkin kita Happy-happy nih Ceria Terus kemudian ada satu orang Yang kemudian Ada kesehatan mentalnya Agak terganggu Otomatis orang yang diajak Berkomunikasi Atau berhubungan Ini juga pasti akan merasakan Ini sebenarnya bisa nular Gak sih Aku rasa kayak Oh ya pandemi Dia stress juga Apa nanti Saya juga bakal Semisal temannya Di PHK gitu Saya juga Jadi ada rasa Kecemasan juga Itu bisa muncul Atau gak dok Sebetulnya Sebetulnya kondisi kesehatan mental Satu orang Itu bisa mempengaruhi Kondisi kesehatan mental Keluarganya minimal Iya kan Karena yang satu Mengalami satu Misalnya nih Dia gangguan emosional Gitu ya Dia depresi Tapi tipe yang Cenderungnya marah-marah Sehingga akhirnya Muncul masalah relasi Dengan pasangan Atau dengan anak Sehingga anaknya juga bisa Mengalami gejala-gejala depresi juga Karena misalnya ibunya abusive Secara verbal Secara emosional Padahal ibunya yang mungkin Awalnya tadinya Dia yang ngalamin gangguan mental Atau misalnya depresi Seperti itu Tapi karena dia gak diatasin Akhirnya suaminya Anaknya gitu Dan kemudian Mungkin keluarga besarnya Atau misalnya Tadi contoh di tempat kerja Di tempat kerja ada satu orang Bisa berpengaruh ke yang lain Kalau dia Misalnya emosinya gak stabil Atau malah jadi Jarang masuk Temennya harus cover Temennya juga overload Misalnya gitu Ya kan Dan ini banyak perjadikannya Banyak-banyak aspeknya Kalau yang tadi PHK itu Ya bisa jadi Muncul kecemasan Kok temen-temennya di PHK Dia ada rasa Kecemasan Was-was Dia juga akan mengalami Jadi konsepnya Bukan menular kayak Virus Gitu ya Tapi Kayak aura negatif itu Akan Ikut Membuat orang lain Juga merasakan aura negatif Nah itu kalau bisa Sebarkan sesuatu yang baik ya dok Positive vibes Oke positive vibes Dok sebelum lanjutin Ini ada Instagram lagi dok Kita bacakan Dari Dari siapa ini Dari Dari Tari Bagaimana cara Mengatasi cemas saat pandemi dok Dan apakah Mengonsumsi vitamin Memang sangat diperlukan Dan vitamin apa Wah ini kayaknya Tadi di segmen sebelumnya Belum nyimak nih Gimana nih Buat Mbak Tari Mengatasi cemas Atau pandemi Dan harus konsumsi vitamin apa Dan perlu atau enggak Ya Mbak Tari Untuk mengatasi cemas Memang kita Perlu selalu Melakukan langkah-langkah Untuk menjaga Kesehatan mental Jadi mungkin Nggak hanya Kecemasan Tapi juga depresi Dan sebagainya Nah kesehatan mental itu Bisa kita jaga Dengan prinsip utamanya Adalah self-care dulu Self-care itu Mulai dari kita Perawatan diri Maksudnya ya Kebersihan diri Ya sering kali karena di rumah Jadi udah deh Mandi sehari sekali Misalnya ya Kita terus enggak sisiran Enggak merawat diri Terus kemudian Self-care itu Selain self-hygiene Juga nutrisi Ya makan tadi Dietnya harus seimbang Kebutuhan nutrisinya Kemudian juga Eksersis Jadi orang berpikir Itu hanya untuk Kesehatan fisik Tapi ini penting Untuk kesehatan mental Terus kemudian Juga buat rutinitas Rutinitas itu Sangat penting Untuk membuat kita Tidak terlalu cemas Kenapa? Karena kita bisa kontrol Pandemi kita enggak bisa kontrol Virus kita enggak bisa kontrol Tapi rutinitas kita Saya bangun jam berapa Abis bangun saya ngapain Bersihin kamar Saya olahraga Itu kita bisa kontrol Dan rasa Sense of control Itu sangat penting Untuk kesehatan mental Jadi self-care Itu penting Kemudian Social interaction Tetap harus ada Interaksi sosial Jangan banyak menyendiri Terus kemudian Selain itu juga Belajar untuk self-love Gitu ya Bisa Mencintai diri sendiri Dengan kelebihan Dan kekurangannya Kalau tadi Pertanyaan yang terkait Vitamin dan mineral Tadi kita udah bahas Di segmen sebelumnya Vitamin C Vitamin B Kompleks B1, B6, B12 Kemudian Asam folat Juga bisa Zinc Kemudian Vitamin D Itu juga Beberapa vitamin Yang bisa digunakan Untuk membantu Menjaga kesehatan mental Jadi penting Untuk mengonsumsi Vitamin Yang mengandung Ada vitamin C B kompleks E Zinc Yang kemudian bisa membantu Menjaga kesehatan mental kita Dan jangan sampai Ini pilih Produk yang tidak sesuai Harus yang sesuai Pastinya berkualitas baik Terima kasih Mbak Tari Dan nanti di segmen selanjutnya Kita akan membahas Tips yang bisa kita lakukan Untuk menjaga kesehatan mental kita Terutama di masa pandemi Yang stressnya Aduh Banyak sekali Baiklah Bersama bagi Anda Memiliki pertanyaan Seperti teman kita hari ini Anda bisa menghubungi kami Di nomor 021-290-32-44 Atau DM Instagram kami Di At Bincang Saatidaya TV Kami akan segera kembali Baik Anda masih bersama kami Di Bincang Saati Dan kita masih membahas Tema kita hari ini Vitamin dan mineral Untuk cegah depresi Masih bersama dengan Dr. Zulfia Oktanida Sharif SPKJ Spesialis kedokteran jiwa Dr. Zulfia di segmen terakhir ini Kita akan membahas beberapa Hal yang simple Sederhana Yang bisa kita lakukan Untuk menjaga kesehatan mental kita Di masa pandemi Yang pertama adalah Kelola emosi Nah ini Ngomongnya gampang ya dok Gampang ngomong ya Kelola emosi Tapi dengan Tadi kita bahas Stressornya banyak Gempurannya banyak Dari internal Iya Genjolak di dalam Hati pikiran jiwa kita Eksternal juga Iya gitu Gimana caranya Mengelola emosi dok Kita kelola emosi Dengan cara Berusaha Agar emosi Yang ada di dalam diri kita ini Lebih banyak yang positif Kalau emosi negatif Seperti marah Sedih Kecewa Takut Was-was Itu hanya akan Membuat kesehatan mental terganggu Oleh karena itu Kalau misalnya kita rasanya Mau marah nih Tarik nafas dulu Hitung 10 detik Kalau perlu Tahan 10 detik ya dok Gak usah ditahan Kalau tarik nafas Kita tarik nafas Ya Atur secara perlahan Kalau mau marah Tahan 10 detik Supaya apa Marahnya itu Skalanya jadinya berkurang Tidak terlalu Besar gitu Itu cara kita Mengelola emosi Kalau ada emosi sedih Cemas Takut Bicarakan dengan orang Terdekat Orang terpercaya Jangan dibiarkan Terpendam sendiri Jangan sampai jadi Time bomb ya Bomb waktu Yang kedua Cari rutinitas baru Nah mungkin Salah satunya mungkin Hobi-hobi dok Berkebun atau apa Yang happening Ya rutinitas baru ini penting ya Karena dunia sudah berubah ya Dunia kita berubah Carilah aktivitas yang kita suka Atau yang kita ingin pelajari Yang sebelumnya gak sempat Ya kita bisa pelajari lewat internet Kemudian mulai coba lakukan Cara-cara tersebut gitu ya Atau ikut training baru Rutinitas yang bisa Kita eksplor gitu Olahraga yang kita belum pernah eksplor Hobi yang kita belum pernah eksplor Ini adalah cara-cara Untuk bisa mengisi Waktu selama Masa pandemi Oke dok Kita lanjut Yang ketiga Luar biasa ini ya Tingkatkan koneksi sosial Nah meskipun mungkin Belum bisa Meet in person ya Maksudnya One on one Face to face gitu Tapi setidaknya Kita bisa meningkatkan Interaksi sosial kita Relasi sosial kita Itu mungkin lewat virtual gitu dok Ya lewat virtual Kita bisa tingkatkan Interaksi sosial Contohnya saat ini adalah Social media Kalau kita suka bersosial media Jangan hanya scrolling Ya tapi Interaksi Give like Comment Balas Reply Ya tapi berikan Komentar yang positif Gitu Kemudian Interaksi sosial yang lain Kita kontak teman kita Apa kabar Gimana Sehat kan Itu juga adalah hal yang positif Untuk sama-sama membangun Interaksi sosial Oke itu dari sisi psikologisnya Gitu ya dok ya Dan jangan lupa juga Seperti kita bahas hari ini Jangan lupa untuk mengonsumsi Suplemen kesehatan ya dok ya Mengandung vitamin dan mineral Salah satunya adalah Yang di samping kita ini Heavy C ya dok ya Yang mana kita tahu Heavy C ini adalah Suplemen vitamin C Pemirsa Dengan dosis yang tinggi Dan ini ada dua Apa ya Dua dosis Yang bisa disesuaikan Dengan kebutuhan kita ya dok ya Yang pertama ada yang 500 gram Untuk ya Untuk kebutuhan sehari-hari kita Ada juga yang 1000 miligram nih Pemirsa Yang memang untuk anda yang Kayaknya Badanya agak kurang fit gitu ya dok ya Atau punya aktivitas Yang agak berlebih gitu ya Atau juga kemudian Kalau anda ini Ada juga yang baru nih Yang namanya adalah Heavy C plus Nah suplemen multivitamin dan zinc Dengan vitamin C B kompleks Vitamin E Dan juga zinc Jadi jangan lupa Heavy C Siap jaga kondisi Jadi kalau anda ingin mengonsumsi Vitamin C Harus mengonsumsi Heavy C Baik dok Terima kasih Sama-sama Hari ini sudah berbagi bersama kami Kita doakan Semoga kita sehat-sehat terus Semoga kita sehat-sehat terus Kita juga Bisa menghadapi pandemi ini Dengan baik gitu Mungkin ada pesan terakhir Yang disampaikan ke Pemirsa Supaya tetap sehat Secara mental Dan jangan lupa Untuk mengonsumsi Vitamin juga seperti heavy C Gimana nih dok Ya Yang pasti pandemi ini Sesuatu yang mau tidak mau kita hadapi Betul Jadi Berhenti Berkeluh kesah Kita terima keadaannya Dan kita beradaptasi Kita lakukan cara-cara kreatif Untuk tetap bisa menjalani kehidupan Dengan baik Dan semangat Dan selalu menjaga kesehatan Baik fisik dan mental Jangan lupa juga dengan Saplomen tadi ya Iya betul sekali Dan kita harus Penting gak untuk berpikir positif Bahwa pandemi ini Pasti akan segera usai gitu dok Penting Tapi kalau kita nunggu Nah itu hati-hati Harus aktif juga ya Iya Jadi kita menunggu-nunggu gitu ya Jadi oleh karena itu Oke No matter what Walaupun pandemi ini Kita belum melihat ujungnya Tapi saya tetap bisa beraktifitas Tetap bisa Berkontribusi Terhadap Masyarakat dan Sosial saya Dengan baik Tapi insya Allah Pasti akan usai ya dok Insya Allah Kita harus selalu punya harapan Hope is always important Oke Terima kasih dokter Vivi Hari ini sudah berbagi bersama kami Semoga ya ini harapan dan doa kita bersama Bahwa setahun Cukup setahun kita mengalami ini Jangan nambah lagi ya Jangan sampai ada ulang tahun kedua Dan seterusnya Cukup sekali saja Dan kita doakan Semoga kita bisa kembali lagi Seperti dulu Meskipun protokol kesehatan Tetap harus Dijaga dengan baik Apalagi sebentar lagi Mau ramadhan ya dok ya Mau lebaran juga Seperti itu Ini menjadi momen yang baik Untuk kita saling introspeksi Dan dukung pemerintah Untuk menyelesaikan ini Terima kasih dokter Vivi Saya selamat terus Dan salam untuk keluarga di rumah Baik, Mimersa Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran Anda boleh menghubungi kami Di nomor 0889 8100 5000 Atau Anda bisa follow media sosial kami Di atbincangsaatidayaTV Saya Radhimadiliya Samit Sampai jumpa Dan selamat menjelang akhir pekan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!